Pertempatan dengan pemilu 2024, perayaan kali ini dilakukan secara sederhana selama dua hari. Perayaan tahun ini terdapat atraksi liong barongsai dan ritual tangsin, kemudian dilanjutkan prosesi pemindahan kimsin ke joli, dan masyarakat Tionghoa pun berdoa di dalam wihara dan akun. Setelah itu dilanjutkan dengan atraksi kielin yang merupakan atraksi seperti barongsai namun wujud menyerupai naga bertandu. Kurang ini ya, kita chat, itu kan udah persiapan, sampai kan saat ini, ini puncaknya. Kalau ini hanya kita memberikan kesempatan kepada umat-umat yang percaya ini untuk mengadakan semayang. Pada tahun 2023 lalu, perayaan Cap Gomeh di Vihara dan Agun menyajikan 60 aksi dan karya kelompok seni budaya Nusantara. Gelaran dilaksanakan di sepanjang Jalan Raya Surya Kencana hingga Pertigaan Sukasari yang melibatkan 3.000 panitia. Meski tidak ada kemeriahan seperti tahun lalu, warga Tionghoa tetap memanjatkan doa secara husu. Dan masyarakat pun tetap antusias berdatangan ikut serta menyaksikan pertunjukan di wihara tertua di kota Bogor tersebut. Dari kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.